Pemirsa Tim Gabungan TNI Polri berhasil temukan dua tenaga medis yang hilang di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunangan Bintang. Dua orang tenaga medis yang hilang pasca penyerangan oleh kelompok kriminal bersejata berhasil ditemukan personil gabungan TNI Polri. Sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Timur, personil gabungan TNI Polri menerima informasi bahwa masyarakat telah menemukan dua orang tenaga medis yang hilang saat pasca penyerangan oleh KKB di Dasar Jurang. Setelah mendapat laporan tersebut, personil gabungan TNI Polri bergerak menuju lokasi tempat terlemparnya kedua korban. Pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, personil gabungan tiba di lokasi kedua korban dan ditemukan korban atas nama Kristina Sampetonapa dalam keadaan hidup. Sementara untuk korban atas nama Gabriela Mailan dalam keadaan meninggal dunia. Personil gabungan melakukan evakuasi korban Kristina Sampetonapa dari Jurang dan selanjutnya korban dibawa ke pos Pantas 403 WP guna mendapatkan perawatan medis. Sementara pukul 19.35 waktu Indonesia Timur pada saat akan melakukan evakuasi terhadap korban Gabriela Mailan, cuaca memburuk, dan medan yang sangat terjal sehingga tim menunda evakuasi pengangkatan jenasa. Personil kemudian melanjutkan pada 16 September 2021. Untuk diketahui bahwa hilangnya dua tenaga medis tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pasca penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal dalam kesempatannya mengatakan korban Kristina Sampetonapa sudah berhasil dievakuasi dan saat ini berada di pos Pantas 403 WP guna mendapatkan perawatan medis. Kemarin sore, anggota TNI Polri yang melakukan penjara yang di rotasi, mendapatkan korban, berada di Semapuker, kebanyakan curang, kedua korban sudah dapat kita evakuasi. Untuk yang hidup atas nama Ibu Kristina Sampet, itu sudah dapat kita evakuasi. Sedangkan Almarhum Kabila Kenian, Bapak Kimin, karena situasi dan kondisi pentingnya cukup terjang, cukup akan waktu yang lama dari pukul 16.30 sampai pukul 19.00 baru terevakuasi satu tim medis. Sehingga pagi ini akan kita lanjutkan mengevakuasi korban yang meninggal dunia.